Intro Selamat pagi pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui Indonesia dan negara lain di dunia mengalami deindustrialisasi disebabkan perkembangan digitalisasi dan industri jasa yang pesat ketimbang industri manufaktur berdasarkan catatan dari BPS kontribusi industri terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB nasional terus mengalami penurunan persoalan pertumbuhan ekonomi yang stagnan peningkatan pekerja informal dan pembengkakan utang negara juga menjadi penanda deindustrialisasi pemirsa inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 4 November 2023 dengan tema petaka deindustrialisasi bersama saya Kevin Egan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100 dan pagi hari ini saya telah bersama dengan anggota dari redaksi media grup Mbak Nunung Setiani, Mbak Nunung, selamat pagi Mbak Nunung Pagi Egan Baik Mbak Nunung, sebelum kita berbicara mengenai deindustrialisasi kita akan berbincang dulu kita bahas sedikit mengenai sejumlah headline di media Indonesia pada hari ini edisi Sabtu 4 November 2023 ini berkaitan dengan bukti pelanggaran etik MK yang sudah dinyatakan lengkap dan kemudian pada pekan depan kita akan mendengarkan Mbak Nunung pengumuman hasil putusan dari MK-MK ada yang melanggar etik atau tidak ya kalau tidak salah tanggal 7 ya ini ya ya bahkan sebelumnya kisih-kisihnya kita sudah jelas ketika Jim Lee Asidik menyebutkan tidak sulit untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran kode etik hampir semua orang berpikir oh berarti ada pelanggaran kode etik ya dan yang kemudian harapan orang begitu besar dan semuanya menunggu putusan ini pada 7 November nanti ya sanksi pelanggaran sebenarnya sanksi pelanggaran etik dari mulai yang rendah sampai yang terberat itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat jadi sanksi pelanggaran etik ini menyangkut hakim MK termasuk ketua MK ya tentunya ya hakim MK, hakim-hakim MK jadi tidak menyangkut yang orang kemudian berpikir jauh soal putusan MK yang jadi persengketa itu walaupun nanti mungkin bisa ada upaya lain tetapi yang ini kita bicara soal MK-MK ini kita bicara soal pelanggaran etik jadi belum tentu berdampak terhadap putusan batas usia cawpres-cawpres itu ya tidak akan langsung begitu kata para ahli hukum ya tidak akan langsung berdampak tetapi yang jelas yang sedang disidang adalah hakimnya tapi kira-kira sanksinya apa ya Mbak ya semua orang berharap keinginan keadilan masyarakat itu terpenuhi kita ke halaman berikutnya Mbak Nunung ini juga masih berkaitan dengan hukum di Indonesia ini berkaitan dengan kasus korupsi BTS 4G dimana kemudian kemarin anggota BPK Aksanul Kosasi yang sudah ditampakkan sebagai tersangka dan kemudian langsung dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung Aksanul Kosasi disebut menjadi salah satu pihak yang menerima uang begitu ya dari aliran dana dari BTS 4G tapi kan bukan hanya Aksanul Kosasi saja ya Mbak sebenarnya ada beberapa orang yang kemudian ada beberapa pihak bukan beberapa orang beberapa pihak yang muncul nama-namanya di sidang pengadilan yang sedang berjalan sekarang ini dan ini salah satunya yang sudah dilakukan penahanan adalah Aksanul Kosasi ya yang kemudian diduga menerima sekitar 40 miliar diperkirakan bahkan ada konon ada sekitar 70 miliar yang dipakai untuk broker peradilan, broker kasus gitu ya perantara begitu ya dan itu harus kemudian terus di kita berharap kejaksaan terus melakukan tidak berhenti melakukan penyidikan terhadap kasus ini karena menyangkut banyak pihak dan menyangkut uang yang banyak iya sangat banyak ya Mbak ini bahkan ada yang mengatakan bahwa maklarnya atau brokernya itu menerima uang 70 miliar begitu ya lalu kemudian katanya akan diserahkan kepada Oknum Komisi 1 DPR iya ada banyak ada banyak sekali belum juga yang katanya diterima oleh Menteri Pemudaan Luaraga di Tuaretejo 27 miliar yang kemudian sudah dibantah oleh dirinya sendiri pada saat dipanggil menjadi saksi dalam persidangan masih berkaitan dengan kasus hukum Mbak Nunung tampaknya pekan depan tanggal 7 November itu menjadi hari yang sibuk begitu ya untuk mendegakkan hukum di Indonesia kalau misalnya tanggal 7 akan ada pengumuman dari MKMK tentang kode etik tapi Polda Metro Jaya tampaknya akan mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan karena pada tanggal 7 November hari Selasa Firli Bahuri itu akan dipanggil untuk diperiksa kembali iya sesudah Firli Bahuri dipanggil kemudian sudah diskejulkan untuk ada rilis untuk penetapan tersangka semua orang berharap betul-betul tampaknya minggu depan penuh dengan masalah hukum ya dan penindakan hukum rasanya kita semua berharap banyak karena kasus-kasus ini melibatkan aparatur negara yang bukan ecek-ecek gitu kan dan itu kita semua berpikir bagaimana keadilan bisa ditegakkan korupsi dijalankan tetapi orang yang mempermainkan kasus korupsi juga mesti ditindak ada dua lembaga ya Mbak yang satu ada pelanggaran kode etik begitu oleh ketuanya yang satunya lagi jangan-jangan ada pelanggaran pidana begitu yang dilakukan ada dua lembaga dan dua-duanya lembaga yang besar disini ada lembaga KPK dan lembaga MK yang menjadi taruhannya ya itu memiliki peran yang sangat besar dalam penegakan hukum kita ketema kita pada hari ini Mbak Dunung petaka deindustrialisasi tampaknya ada dugaan begitu ya dan kemudian yang mengkritisi bahwa jangan-jangan Indonesia pada saat ini itu sedang mengalami deindustrialisasi iya karena memang sumbangan sektor industri itu terhadap PDB kita terus mengalami penurunan begitu ya kurang lebih ya Mbak Dunung begitu yang dibaca dari BPS ya dan itu diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani ya Menteri Keuangan kita juga bahwa dugaan adanya diindustrialisasi itu ada gitu kan jadi angkanya memang turun terus dari di atas 20 sampai ke 20 sampai sekarang udah posisi 19-an begitu jadi angkanya turun terus walaupun dari sisi Menteri Perindustrian menyebutkan enggak kok industri, eh manufaktur itu masih penyumbang terbesar dari PDB kita tetapi yang ini saya rasa ini bukan sebuah perbedaan yang terlalu kuat karena penyumbang terbesar mungkin iya tetapi angkanya masih penyumbang terbesar tapi angkanya terus turun jadi yang tadinya sangat besar turun-turun-turun itu sama saja kan masih tetap penyumbang terbesar dan kalau kemudian Pak Agus bercerita tentang purchasing manager index itu juga angkanya relatif turun sebenarnya walaupun masih di atas 50 ya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu dari 53 turun sampai ke 50 iya, betul ini katanya karena memang dampak dari digitalisasi kemajuan teknologi ini kemudian berpengaruh terhadap sektor industri kita sehingga kemudian tidak menciptakan produk-produk di bidang barang begitu ya sehingga kemudian jasanya yang kemudian naik kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini Badan Pemirsa, inilah editorial media Indonesia petaka deindustrialisasi petaka deindustrialisasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Inderawati mengakui Indonesia dan negara lain di dunia telah mengalami deindustrialisasi penyebabnya adalah perkembangan digitalisasi dan industri jasa yang jauh lebih pesat ketimbang industri manufaktur Sri Mulyani yang merupakan salah satu Menteri Serikan di Jokowi-Dodo di dua periode kepresidenan tersebut memperkuat penjelasan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS sebelumnya Mereka sama-sama berbasiskan data Badan Pusat Statistik atau BPS Deindustrialisasi adalah kondisi di mana industri tidak dapat berperan sebagai basis pendorong utama perekonomian suatu negara BPS mencatat kontribusi industri manufaktur terhadap PDB pada 2008 mencapai 27,8 persen hanya saja setelah itu terjadi tren menurun mulai pada 2010 sebesar 22 persen 2020 menjadi 19,8 persen dan pada triwulan 2 tahun 2023 mencapai 18,25 persen berdasarkan catatan BPS kontribusi industri terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB nasional memang terus menurun selain kontribusi ke PDB persoalan pertumbuhan ekonomi yang stagnan peningkatan pekerja informal dan pembengkakan utang negara menjadi penanda diindustrialisasi dan di masa pemerintahan Jokowi Dodo pertumbuhan rata-rata stagnan di 5 persen pengangguran menurun tetapi meningkatkan pekerja informal ada pun rasio utang negara terhadap PDB dari 2014 sebesar 24,68 persen menjadi 39,48 persen di akhir 2022 sehingga bagi ekonom Faisal Basri Indonesia nyata-nyata sudah memasuki deindustrialisasi pandangan itu berhadapan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang berulang kali menepis analisa ataupun anggapan ancaman deindustrialisasi alasannya kontribusi sektor manufaktur ke PDB masih tertinggi dibandingkan sektor lainnya Agus memastikan industri masih tumbuh dengan baik dan berada di level ekspansi acuannya adalah Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia dan Indeks Kepercayaan Industri atau IKI Bantah-membantah dalam hal deindustrialisasi sebenarnya bukan barang baru Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebenarnya pernah mengingatkan gejala deindustrialisasi tepatnya pada 14 Januari 2019 saat itu Prabowo masih menjadi kompetitor Jokowi Dodo dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019 Yusuf Kala yang saat itu menjabat wakil presiden juga membantah Prabowo Kala mengungkapkan argumentasi yang sama dengan Agus Gumiwang yakni industri masih berkontribusi tertinggi terhadap PDB dibandingkan sektor lainnya Hanya saja kali ini yang saling membantah sama-sama masih menjabat sebagai pembantu presiden Jokowi Dodo Sri Mulyani seakan mengungkapkan Pilpahit adanya ancaman terhadap bangsa akan tetapi Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa masalah deindustrialisasi sudah dan terus berlangsung di hampir 10 tahun kepemimpinan Jokowi Dodo berarti belum ada solusi jitu oleh pemerintah selama nyaris satu dekade terakhir Upaya industrialisasi yang dijalankan pemerintah nyata-nyata belum mampu menjawab persoalan belum ada industri manufaktur unggulan yang lahir dari rezim ini saat kurang dari setahun sisa masa pemerintahan saat ini Sri Mulyani mengakui ancaman deindustrialisasi di tanah air dari pengakuan itu semoga pemerintah mempersiapkan peta jalan industrialisasi secara komprehensif bukan cuma menampilkan sifat defensif publik tentu berharap rezim ini tidak meninggalkan masalah kalaupun belum memiliki legasi agar jangan sampai pemerintahan berikut berhadapan dengan bom waktu yang bisa sampaikan pendapatan anda di nomor telepon 021-583-9900 kami akan kembali selesai jeda berikut ini selamat pagi selamat pagi ya terima kasih atas waktunya mas Beryl mas Beryl menurut anda deindustrialisasi itu memang saat ini sedang terjadi di Indonesia atau tidak? ya jadi kita harus jeli dengan definisi ya jadi memang saat ini masih sebagai sektor terbesar dengan 18,25% namun terjadi penurunan proporsi yang konsisten sejak tahun 2001 dimana proporsi dari sektor monofaktor itu 29,1% berarti setelah 22 tahun itu turun sekarang menjadi 18,25% berarti terjadi penurunan sekitar 11% nah itu definisi dari deindustrialisasi kemudian juga dari segi peran terhadap ekspor juga menurun jadi dilihat sebagai proses bukan hanya pada satu tahun tertentu penurunan ini menurut anda disebabkan karena apa mas Beryl? nah ini tentu saja kita bisa ada banyak dan kita bagi menjadi eksternal dan internal memang secara eksternal dari tahun 2001 pada tetangga kita di Asia Timur China masuk BTO kemudian belakangan naik Malaysia, Thailand juga jadi secara strategik kita kejepit jadi tidak kuat adu murah dengan China dan Vietnam tapi dari segi produktivitas, inovasi belum bisa catch up dengan Malaysia dan Thailand jadi kita posisinya tidak mudah dan kita juga kalau kita ke bawah kita kembali ke tenaga kerja murah maka juga tidak banyak yang didapat oleh Indonesia jadi catching up dimana industri yang semakin atau alami otomatisasi kemudian makin robot Indonesia harus peningkatkan kualitas SDM dan dulu pada salah satu challenge seperti itu juga kan kepastian policy jadi ada studi dari World Competition Report bahwa top 3 masalah itu adalah kepastian policy di tahun 2019 jadi pre-pandemi kedua skill pekerja dan skill dan education pekerja dan kemudian korupsi jadi itu yang APR besar kita dibandingkan negara lain dan misalnya Malaysia itu dia secara sadar mentargetkan dan memasang perbijakan supaya Malaysia menjadi hub dari produksi dan distribusi jadi kalau perusahaan invest di Malaysia sebagai hub maka ada inisiatif tambahan karena Indonesia kenderung lebih ke impor substitusi jadi tapi tidak begitu berorientasi ekspor karena kita lihat mas ya memang penurunan sektor industri terhadap PDB ini apakah memang juga disebabkan utamanya karena digitalisasi ada yang kemudian mengatakan bahwa dengan kemajuan teknologi ini membuat kemudian adanya sistem AI begitu ya artificial intelligence ini mampu menggantikan peran dari tenaga kerja inilah kemudian yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya deindustrialisasi ini menurut Anda bagaimana Mas Berli AI relatif baru kemarin kita baru banditkan justru di Vietnam Malaysia Thailand pasca pandemi terjadi kenaikan sektor manufaktur di dua tahun terakhir tapi Indonesia menurun jadi kan berarti ada sesuatu yang kita lakukan berbeda dengan mereka karena sama-sama hadapi investor global yang sama dugaan utama dari segi kebijakan dan dari produktivitas SDM yang memang Indonesia skill di pendidikan produktivitasnya adalah masih di bawah di pendidikan beberapa negara di setangga kita tadi Mas Berli tapi dampaknya deindustrialisasi ini terhadap Indonesia itu seperti apa khususnya penyerapan tenaga kerja karena ada yang bilang kalau sekarang itu nyari kerja makin sulit Mas Berli bagaimana ya jadi data terakhir penyerapan manufaktur sekitar 14% jadi memang tidak masih lebih tinggi satu pertanian tapi jangan lupa bahwa pekerja di sektor manufaktur itu mereka punya kepastian pekerjaan di sektor gaji tiap bulan jadi mereka bisa plan jangka panjang khususnya buat pendidikan anak makanya kita lihat di negara-negara Asia Timur Jepang Korea China Malaysia itu motor dari pertumbuhannya adalah sektor manufaktur yang tadi bisa menyerap penduduk pendidikan SMA SMP bisa diserap dapat gaji yang cukup dan bisa meningkatkan skill beda dengan misalnya sektor jasa yang low skill buka warung atau jualan itu kan setiap 3 tahun kerja di situ tidak nambah skillnya jadi kita bicara medium dan long term peningkatan skill di sektor manufaktur kalau makin lemah maka Indonesia dari saing kita semakin berkurang kesenjangan makin meningkat dan semakin kulit buat mencapai Indonesia mas kita dengan bonus demografi sekitar 15 tahun akan sulit kalau manufaktur semakin lemah untuk bisa kaya sebelum tua nanti kita mulai memasuki masyarakat yang menua aging society tapi kita tidak kuat secara struktur ekonomi oke lalu caranya bagaimana mas Berli kemudian supaya kita bisa menaikkan kembali kontribusi sektor industri terhadap PDB kita supaya kemudian deindustrialisasi itu dapat kita tahan begitu ya jadi masih ada waktu belum terlambat kita misalnya bisa lihat betapa cepat Vietnam memperbaiki perkuat sektor jadi kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah berhasil ya pertama sektor kita agak terlalu bergantung pada sektor makanan minuman yang sekitar sepertiga jadi itu bagus bagi fondasi tapi terus kita ekspansi dan perlu menjadi lebih ekspor orientet ada sektor-sektor lain yang juga potensial seperti parmasi khususnya obat tradisional kita banyak sekali mengimpor obat biasa jadi bisa kita institusi kita punya pariwisata dan sektor kreatif jadi harus bisa kita misalnya benchmarking ke Korea kemudian SDM ini harus jadi prioritas dari sisa Pak Jokowi dan Presiden berikut kita bisa beri skill pendidikan itu tidak bisa lagi second atau top priority harus jadi top priority kemudian policy policy kita jangan lagi terlalu protektif khususnya buat perusahaan atau sektor yang tidak kompetitif tapi kita perlu menjadi lebih ekspor orientet jadi sehingga sektor manufaktur kita juga akan lebih kuat kita undang investor-investor yang memang ekspor orientet sehingga daya saing dan knowledge kita juga bertingkat dan terakhir kepastian policy karena berapa tahun ini misalnya ada yang tau-tau ekspor dilarang ada kebijakan berubah nah itu investor paling takut ada polisi nasional besar tau-tau berubah mas berli ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu tidak memiliki peta jalan yang komprehensif mengenai industrialisasi Indonesia tanggapan ada peta jalan pernah dibikin sebelum pandemi dan sedang di update tapi tahap implementasi dan juga implementasinya tadi banyak perubahan dan goal besar saat ini kan green industrialization jadi kita perlu industri tapi juga yang green dari segi produk dan proses itu semangat greennya kita masih agak diragukan karena karbon tax ditunda-tunda kemudian komitmen untuk meningkatkan proporsi energi hijau itu juga perlu diperkuat karena kita lihat kita masih 80% masih energi fosil sementara Vietnam itu tinggal 46% misalnya Oke baik Mas Berli ini terakhir buat Anda sebelum kita sudah solusinya jadi kemudian dari Mas Berli untuk kemudian kita bisa membuat industrialisasi kita lebih punya peran lebih gitu terhadap PDB kita seperti apa Mas Berli? Ya kita harus mengembangkan sektor-sektor yang potensial kemudian target market kita di negara-negara jadi tidak bergantung ke beberapa negara tradisional tapi sekarang harus terus ekspansi para Dugas kita dan skill atau SDM kita yang perlu terus di upgrade kita belajar dan sehingga kita tidak lagi jualan produk murah tapi juga mulai naik ke produk yang berkualitas Oke Mas Berli terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial BD Indonesia Selamat pagi Mas Berli Terima kasih Ya sebelum kita jeda Mbak Nenu kita diskusi sedikit tadi dari beberapa poin disampaikan oleh Mas Berli memang penurunan sektor industri terhadap PDB itu juga sebetulnya dirasakan dari berbagai negara yang lain tapi kemudian kita juga punya tapi itu bukan excuse bukan excuse begitu ya kita harusnya kemudian bisa melakukan solusi yang lebih begitu untuk persoalan ini tapi ada juga sejumlah hal-hal yang mungkin bisa menjadi pencermatan pemerintah seperti kemudian memberikan kebijakan yang lebih konsisten lalu kemudian kita memberikan memperkuat sektor ekspor hal semacam ini bagaimana Mbak Nunung mengenai iya sih memang tidak ada solusi tunggal gitu kan ini kan menyangkut banyak hal kita punya tenaga kerja yang cukup banyak pencari kerja juga cukup banyak angkatan kerja kalau di survei angkatan kerja gitu sekarang ini ada tahun lalu ya 8,42 juta pengangguran itu cukup besar dan kita harus melakukan sesuatu terhadapnya dan rasanya banyak orang berpikir bahwa manufaktur industri pengolahan seperti tadi juga Pak BD katakan itu akan menyerap lebih banyak tenaga kerja dan itu itu penting buat kita sekarang karena angkatan kerja itu naik penduduk kita komposisinya di tahun-tahun depan itu usia produktifnya banyak bukan jadi sebelum sampai kemudian komposisinya menjadi menua ini harus jelas dulu gitu jadi kalau banyak terus kemudian harus ada di pendapatan yang cukup dan itu saya rasa salah satu ininya adalah industri manufaktur pengolahan gitu mau digitalisasi kayak apa kita butuh pengolahan gitu kalau toh kemudian tidak hanya bertumpu kepada industri makanan dan minuman ya betul gitu kan tetapi industri-industri lain kita bisa kembangkan gitu jangan sampai kita hanya nantinya kita hanya menjadi konsumen gitu kan kalau kemudian banyak orang bicara bahwa tidak ada peta jalan salah satu hal saya ingat kemarin Pak Jokowi juga sampaikan bukan peta jalan yang disebut adalah integrasi begitu kita bicara soal nikel yang pernah disebut-sebut dulu nikel menjadi veronikel kemudian langsung diekspor gitu tidak diolah lagi bagaimana membuat peta jalannya sampai ke baterai listrik dan juga sampai ke mobil listrik misalnya itu belum clear gitu kan nah kalau disebut Pak Jokowi mengatakan alangkah susahnya membuat integrasi antara nikel terus bagaimana membuatnya menjadi baterai itu harus ada tambang di daerah-daerah lain yang juga terlibat di dalamnya mau dibangun dimana ya susah bukan bagian dari masyarakat yang ini ya tapi pemerintah juga harus melakukan sesuatu terhadap yang seperti ini salah satu saja ini ya dan itu kemudian akan jadi kalau jadi betulan itu bisa jadi modal kita untuk ekspor cukup banyak gitu kan modal untuk negara kita juga modal untuk pendapatan para angkatan kerja kita yang cukup besar nanti di masa depan baik kita akan nanti dengarkan bagaimana tanggapan dari pennafor kita kita akan jadi dulu pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa kembali bersama kami di editorial media Indonesia kita akan menyapa pelfon kita pada pagi hari ini pemirsa yang pertama ada Pak Ramadhan dari Jambi Pak Ramadhan selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pusat pusat kehidupan masyarakat banyak kelihatannya terabaikan hari ini menjadi topik pembicaraan kita jadi industri hilirisasi sawit saja yang nomor satu di dunia hanya tiga Malaysia sudah tujuh jadi keseriusan pemerintah melihat industri kita memperhatinkan sembilan tahun Pak Jokowi memerintah industri terabaikan sehingga hari ini banyak tenaga-tenaga kerja kita yang harus mencari sendiri pekerjaannya dulu dijanjikan macam-macam hari ini buktinya belum kita lihat sehingga ke depan marilah negeri ini diperhatikan secara serius produksi dalam negeri sangat penting konsumen kita sangat besar sekali maka kebun sawit yang begitu lebar lebar luas terluas di dunia turunannya hanya baru tiga jadi Malaysia sudah tujuh perhatian kesitu mohon pemerintahan yang baru nanti perhatian terhadap industri sangat diutamakan jangan membangun hanya hayalan belakang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ramadhan dari Jambi selanjutnya ada Pak Max dari Manokwari Papua Pak Max selamat pagi baik terima kasih ya pandangan saya begini artinya selama berkuasanya Presiden Joko Widodo fokusnya untuk membangun infrastruktur jalan dan segala macam bandara ya berhubungan ya sehingga apa yang dikatakan oleh saudara saya dari Candi itu memang benar masalah industri itu terabaikan ya sampai-sampai jangankan itu sampai ke Papua Barat bagaimana melihat industri itu bisa berkembang secara merata sehingga dapat memberikan kesejahteraan secara merata untuk penduduk seluruh Indonesia kalau infrastruktur oke kita acungkan jumpol tetapi untuk industri terutama bagaimana apa yang disebut dengan industri healer itu perlu ditingkatkan kembali dihidupkan kembali sehingga ada kesejahteraan masyarakat di situ ya terutama nanti setelah pengganti Pak Joko Widodo nanti siapapun yang terpilih tolong melihat industri ini terutama dari sektor pangan itu juga sangat-sangat penting dan sangat menentukan kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya saya kira begitu komentar dari saya bagaimana kembali menghidupkan industri kalau infrastruktur sudah oke industri-industri kecil industri-industri harus dihidupkan sehingga dapat membantu masyarakat terima kasih baik terima kasih Pak Max dari Manukwari nanti kita akan tanggapi bersama-sama Mbak Denung mengenai platform kita pada hari ini namun kita harus jadilah dulu pemberi saja yang kemana-mana kami akan kembali selamat menikmati dengan saya Mbak Dunung Setiani anggota Direksi Media Group Mbak Dunung sedikit kita tanggapi mengenai apa yang disampaikan oleh penampuan kita pada pagi hari ini disebutkan kayaknya pemerintahan terlalu fokus terlalu pembangunan infrastruktur terlalu fokus membangun kereta cepat IKN semua telah dibahas sehingga kemudian sektor manufaktur yang sebetulnya jauh lebih penting begitu ya itu sedikit terabaikan nah ini bagaimana itu kata Pak Max ya betul infrastrukturnya sudah bagus tapi kita harus lanjut gitu kan ke tempat lain kita bangunlah industri kita industri dalam negeri kita untuk kepentingan kita sendiri juga gitu kan betul bahwa infrastruktur penting untuk manufaktur gitu kan tanpa infrastruktur juga manufaktur agak susah untuk jalan infrastrukturnya sudah kata Pak Max jadi sekarang waktunya kita bicara lebih jelas tentang bagaimana membangun industri di dalam negeri seperti disampaikan oleh Pak Ramadan tadi kan ya industri di dalam negeri penting sekarang ini konsumen kita banyak masyarakat kita banyak jadi karena konsumennya banyak kita bangunlah industri paling tidak untuk masyarakat kita sendiri bangun untuk kita pakai sendiri gitu kan dengan penduduk yang begitu besar bayangkan kalau penduduk yang begitu besar terus semuanya impor gitu kan pangan tidak bisa kita penuhi kemudian di sektor manufaktur juga tidak itu gawat buat kita gitu betul disampaikan bahwa untuk membangun ini perlu SDM juga gitu kan perlu inovasi perlu SDM yang unggul perlu juga fasilitas dari pemerintah peta jalan dari pemerintah yang lebih clear operasional tidak stabil aturannya tidak gonta ganti gak keruan gitu kan bikin industri bingung tapi kalau kita masih ingat di sektor pendidikan itu anggaran kita 20% 20% dipakai untuk sektor pendidikan harusnya kalau lebih terarah itu akan membantu kemana anak-anak kita itu dididik untuk kebutuhan masa depannya itu bisa salah satunya juga untuk memenuhi di industri manufaktur ini gitu kan tidak terbayangkan kalau di sebuah negara yang sebesar ini penduduknya tidak industri manufakturnya tidak kuat tidak ada yang mengolah semuanya harus ambil dari luar begitu kan itu Egan kalau misalnya kita berbicara mengenai SDM lalu kemudian bonus demografi jawabannya kan sebetulnya kembali lagi ke sektor manufaktur ya Mbak karena kan memang sektor manufaktur ini yang bisa melakukan penyerapan tenaga kerja secara masif begitu tapi kan banyak juga yang mengatakan kalau hari hari gini begitu susah mencari pekerjaan begitu karena kemudian lawangan pekerjaan itu tidak banyak tersedia khususnya di sektor manufaktur sehingga kemudian akhirnya beralih ke sektor jasa begitu nah ini bagaimana Mbak kemudian ada data bahwa di sektor manufaktur itu sekarang ini di Agustus 2022 itu butuh sekitar 682 ribu tenaga kerja baru per tahun itu tidak bisa terpenuhi semuanya terbayang ada yang tidak ngeling disitu antara pendidikan dengan kebutuhan di industri gitu kan itu salah satu hal yang kemudian harus juga dilakukan pekerjaannya oleh pemerintah gitu bagaimana meling and match pendidikan dengan kebutuhan di industri itu si Egan tapi ini dampaknya akan seperti apa ya Mbaknya kan kalau kita bicara ke depan kan kemajuan teknologi itu akan selalu berkembang ya akan semakin maju sedangkan teknologi ini disalahkan begitu ya dianggap menjadi penyebab utama kenapa kemudian kemajuan teknologi membuat penggunaan tenaga kerja secara masif itu semakin berkurang betul tetapi tidak kemudian sama sekali tidak ada begitu kan kalau di kalau di hitung-hitung prosentasenya kemungkinan memang yang paling besar bisa menyerap tenaga kerja adalah di manufaktur gitu kan dari sisi apapun di sektor apapun gitu kan industri makanan minuman kita mungkin maju gitu lumayan gitu kan tetapi kita perlu juga melihat industri yang lain bisa jadi angka penyerapan tenaga kerjanya tidak banyak tapi tidak sebanyak sebelum ada otomasi begitu tetapi kan bukan berarti jadi tidak banyak sama sekali jadi tidak ada gitu kan masih banyak gitu kan dan itu penting buat masyarakat kita buat angkatan kerja kita untuk mendapatkan pendapatan yang tetap tadi mas Beli juga menyampaikan ada sejumlah solusi kemudian yang bisa dilakukan supaya kemudian kita bisa meningkatkan kembali kontribusi sektor industri terhadap PDB begitu ya tapi dengan dengan situasi dimana kita sudah mendekati di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo apakah masih ada waktu yang cukup nih Mbak Nunung untuk kemudian kita bisa meningkatkan kembali kontribusi sektor industri kita terhadap PDB kita di waktu yang tersisa mungkin kita tidak bisa berharap banyak ya rasanya tidak bisa berharap banyak di waktu yang tersisa tetapi kita boleh dong berharap di pemerintahan berikutnya ini menjadi PR kalau kita kita sampaikan ini sekarang kita gaungkan para calon pemimpin akan berpikir bagaimana kemudian mengatasinya gitu harapannya begitu ini tinggal berapa bulan dan porsi kita betul-betul lebih banyak soal politik sekarang ini jadi agak berat buat kita semua gitu walaupun kita tidak berpikir untuk meng-underestimate kan pemerintah tidak melakukan sesuatu ya tetapi perhatiannya mungkin sudah tidak optimal lagi untuk disisa sampai bulan Oktober 2024 bukan kita berharap ada paling tidak mungkin peta jalan yang lebih clear untuk operasionalnya itu mungkin bisa dilakukan saya rasa ya jadi kedepannya kita kita menghemat waktu untuk bekerja untuk meningkatkan manufaktur ini karena bagaimanapun seperti kita ketahui di negara-negara yang maju negara-negara besar majoriti ya sektor manufaktur ini yang akan menjadi pendorong PDB begitu kan ya ya Mbak Duduk sekarang nanti soalnya nanti kalau misalnya kita terlalu fokus berbicara mengenai 2024 begitu ya nanti orang-orang seperti Pak Max Pak Ramadhan itu akan bilang wah ini kok terlalu fokus kepada di bidang politik tapi kemudian hal-hal yang lebih penting seperti manufaktur itu kemudian tidak mendapatkan perhatian yang lebih begitu ya Mbak Duduk nah ini bagaimana kemudian Mbak Duduk akhirnya apakah kita masih punya pilihan-pilihan yang tersedia begitu mari kita lihat apa yang apa yang visi atau misi atau rencana kerja yang akan disampaikan gagasan yang akan disampaikan oleh calon-calon pemimpin kita tahun depan itu penting untuk melihat itu yang dijanjikan saja belum tentu tercapai 100% apalagi yang tidak dijanjikan sama sekali itu kita harus waspadai mungkin kita-kita yang harus mewaspadai baik Mbak Duduk terima kasih telah hadir bersama kami pada pagi hari ini selamat pagi Mbak Duduk pemirsa upaya industrialisasi yang dijalankan pemerintah nyata-nyata belum mampu menjawab persoalan belum ada industri manufaktur unggulan yang lahir dari rezim ini saat kurang dari setahun sisa masa pemerintahan pada saat ini Sri Mulyani mengakui ancaman deindustrialisasi di tanah air dari pengakuan itu semoga pemerintah mempersiapkan peta jalan industrialisasi secara komprehensif bukan cuma menampilkan sifat defensif publik tentu berharap rezim ini tidak meninggalkan masalah kalaupun belum memiliki legasi agar jangan sampai pemerintahan berikut berhadapan dengan bom waktu terima kasih pemerintah Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia selamat menikmati Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih pemerintah terima kasih pemerintah